Kami jelaskan kalau untuk isi listingan toko utama Kita klik yang di ikon kiri atas ini ada seperti 3 garis gitu Nah setelah itu ini kita cari listingan playstore utama Ini di klik di listingan playstore utama Sudah terbuka di sini Nah di bagian ini pertama ada nama aplikasi Ini di sini bisa diganti nama aplikasi sesuai dengan yang diinginkan Jadi ini nanti akan tampil di tampilan playstore nya Nama aplikasi Selanjutnya setelah nama aplikasi Ada deskripsi singkat Deskripsi singkat ini seperti deskripsi dalam bentuk yang pendek Maksimal ada 80 karakter untuk menjelaskan tentang aplikasi Anda Setelah deskripsi singkat Ada deskripsi lengkap Nah di bagian ini itu untuk penjelasan lebih panjang yang full tentang aplikasi Anda Untuk karakternya bisa sampai 4000 Jadi yang di sini lebih banyak lagi dibandingkan yang di sini Nah yang perlu diperhatikan Lebih baik untuk bagian deskripsi singkat dan deskripsi lengkap ini Jangan pakai kata yang berulang Jadi misalkan di sini aplikasi bagi merchan, makanan, dan toko Di bagian deskripsi lengkap ini Tidak boleh cuma memasukkan seperti yang di sini Jadi harus lebih lengkap lagi dan lebih jelas lagi Supaya tidak dibanet oleh playstore nya Selanjutnya kita masuk ke bagian visual Di visual ini Nah yang pertama di sini ada icon aplikasi Icon aplikasi ini untuk icon yang tampil di playstore nya nanti Caranya itu kalau misalkan mau diganti bisa dari sini Klik ganti Selanjutnya bisa dipilih untuk gambar yang ingin diganti di icon nya itu Contoh kita pakai ini Ini bisa dihapus Bisa juga klik upload Jadi ini ada icon aplikasi ya kak Ini kalau mau diganti gambarnya Kakak klik yang bagian ganti ini Selanjutnya kita pilih untuk gambar icon nya Contoh yang ini Nah hal yang perlu diperhatikan di sini Untuk ukuran icon aplikasi itu harus 512 x 512 pixel Terus ukurannya itu maksimal 1MB Misalkan tidak sesuai dengan ketentuan ini Maka gambar tidak akan bisa di upload di bagian icon aplikasi ini Setelah icon aplikasi ada gambar fitur Gambar fitur ini seperti gambar panjang Persegi panjang Nah ini kalau mau coba diganti Bisa klik di sini diganti Selanjutnya kita pilih gambarnya Untuk bagian gambar fitur juga harus diperhatikan Ukurannya itu 1024 x 500 pixel Dan ukuran maksimalnya 1MB Jadi untuk bagian yang di bagian ini harus diperhatikan Untuk pengupload gambar icon Gambar fitur Nah ini sudah terganti Kalau mau diganti lagi bisa Contoh bisa juga dari sini Ini kan ada seperti icon Icon sampah Nah kalau misalkan posisi listingan tokonya masih baru Akan seperti ini Jadi kita klik di upload sini Kalau yang tadi kan diganti Terus kita pilih gambarnya lagi Ini proses upload Sudah terupload Selanjutnya ada video Video ini opsional Mau dimasukin boleh Tidak diisi juga tidak apa-apa Jadi yang ada tanda bintangnya seperti ini Itu wajib diisi Ini wajib diisi Deskripsi lengkap Ini ada tanda bintangnya semua Ini wajib diisi Yang bagian videonya ini itu opsional Dan yang perlu diperhatikan ini Hanya bisa memasukkan URL YouTube saja Jadi kalau ingin memasukkan video di bagian sini Videonya harus di upload terlebih dahulu ke YouTube Setelah itu link YouTube-nya bisa di copy paste ke bagian ini Ini opsional Kalau tidak ada boleh diabaikan Selanjutnya ada screenshot telpon Screenshot telpon ini ada tanda bintangnya Berarti wajib diisi Screenshot telpon ini Dia disini sudah ada Untuk penjelasan gambar yang dibutuhkan Disini Untuk Gambarnya minimal ada dua Dua screenshot Maksimal delapan Nah ini Kita coba Sudah ada dua disini Kalau mau ditambahkan lagi bisa Contoh Diklik di bagian upload Setelah itu dipilih gambarnya Proses upload Nah ini sudah masuk Kalau mau dihapus juga bisa Sama seperti yang tadi Tinggal di klik pada gambarnya Lalu nanti ada seperti tanda ikon sampah ini bisa di klik Contoh ini Jadi terhapus Begitu Nah contoh ini Jadi terhapus Nah ini ya ada tulisannya Upload minimal dua screenshot Jadi minimal dua Kita upload lagi Minimal dua Maksimal delapan Untuk yang di bagian screenshot telpon ini Setelah itu Untuk yang di bagian tablet Screenshot tablet ini Meskipun disini ada bagian tanda bintangnya Sebenarnya kalau diisi juga tidak apa-apa Tapi kalau mau dilengkapi bisa silahkan Ini sesuai dengan ukuran yang ada disini Yang disini juga Untuk tablet 10 inci ini Ada ukurannya bisa disesuaikan Terserah Kalau tidak diisi juga tidak apa-apa Untuk yang di bagian tablet ini Yang paling penting itu di bagian ponsel ini Yang harus diisi Selanjutnya Ini sudah selesai terisi semua Untuk yang di bagian listingan playstore utama ini Jadi kesimpulannya Kalau ingin mengganti Atau mengisi seperti Nama aplikasi Desperisi singkat Deskripsi lengkap Gambar icon Gambar fitur Video Screenshot Itu bisa masuk ke bagian listingan playstore utama sini Kalau sudah selesai semua Bisa di klik di bagian simpan Yang di bagian kanan bawah sini Seperti itu Lalu kalau untuk tampilan di playstore nya Contoh Kita coba ke playstore Contoh kita buka aplikasi ini Nah disini Ini yang bagian ini itu icon aplikasi Kotak disini Ini itu nama aplikasinya Lalu Ini deskripsi singkat Ini yang di bagian sini itu deskripsi singkat Yang di bagian sini itu video Dari link url youtube yang tadi Nah ini gambar panjang Gambar panjang Kalau misalkan untuk aplikasi game ini Sepertinya bisa memakai gambar panjang Tapi kalau aplikasi biasa Biasanya disini tampilannya screenshot telpon Yang beruntuk Memanjang ke bawah Nah ini kalau kita klik disini Nah ini kan deskripsi singkatnya disini Selanjutnya kalau untuk deskripsi lengkapnya Akan ditaruh di bagian sini Akan tampil yang di bagian sini Yang di bawah-bawahnya ini Seperti itu Kita kembali lagi ke Listingan playstore utama Jadi Jangan lupa kalau sudah melakukan semuanya Bisa di klik simpan di bagian kanan bawah ini Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih telah menonton!